Kita mau ngomong... Kenapa yuk bodoh dengan prinsip itu? Eh kau, kau bodoh, kau... Bangsat kau kau ngomong saya bodoh. Makanya gak usah ngomong kayaknya. Sudah. Oke baik, kita akan kembali saat lagi taplam sama kami di Raid Bersuara. Kau bodoh! Gobrol! 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 Profesor itu siapa namanya? Gak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini, mana pasal-pasal yang dilanggar oleh Presiden. Saya mau terangkan itu. Gak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip men... Enggak, 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 enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong... Kenapa yuk bodoh dengan prinsip itu? Eh kau, kau bodoh, kau... Bangsat kau kau ngomong saya bodoh. Jangan, baru lah. Makanya gak usah ngomong. Sudah. Oke baik, kita akan kembali saat lagi taplam sama kami di Raid Bersuara. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Awalnya, Rocky Gerung mencoba menyindir. Dengan slogan yang dituliskan oleh pemilih Enyus TV, Haritanu Sudipyo, kesuksesan tidak gratis, didapatkannya dengan perjuangan. Lalu, Rocky Gerung menjelaskannya secara berbeda. Sukses tidak didapat dengan gratis, tetapi harus didapatkannya dengan menjilang. Kontan saja, Sylvester yang juga pendukung Jokowi, tersindir dengan pernyataan Rocky Gerung. Lalu ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah pecundang, dan juga sosok bujang lapuk. Anda lihat Anda sendiri, sampai hari ini, masih bujangan lapuk. Kasian. Jangan pribadi dong. Ya, ya dong. Ya, kan dia bilang kami tadi rumit. Jadi intinya begitu, makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Oke. Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, lem. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pejundang yang ada bergunanya buat Republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini, saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan? Iya. Mendengar ecekan yang bersifat pribadi, Rocky Gerung lalu menimpali, bahwa satu ikan telah terpancing. Lalu, terjadilah perdebatan panjang antara Rocky Gerung dengan Sylvester, yang berakhir dengan marahnya Sylvester, hingga menyebut Rocky Gerung sebagai bangsat dan juga bodoh. Profeser, lu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya, yang sekarang ini, mana pasal-pasal yang dilanggar oleh Presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah, kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip men... Nggak, 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 kita orang hukum, kita mau ngomong... Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Eh, kau bodoh, kau... Bangsat, kau ngomong, saya bodoh. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, taplam sama kami di Raed Bersuara. entenisirkan mereka. Terima kasih. Tak